dia memang online kayak ini kalian ditampilin gambar dulu gambar yang yang gak ada keterangan kayak ini keterangannya kayaknya dibuang judulnya gak ada nah terus disuruh tapi nanti dikasih clue biasanya tuh cluenya misalnya kayak seorang ahli patologi anatomi akan memeriksa spesimen dari seorang misalnya bayi ceritanya kayak itu berikut hasil gambaran mikroskop bisa aja dia dikasih ini ya Pak pinyet misalnya cerita bayi ini direncanakan untuk dilakukan stem cell dari jaringan yang tampak pada gambar berikut sebutkan ciri-ciri dari gambar berikut sebenarnya dia itu jadi itu cerita cerita halo-halonya aja yang awal-awalnya itu tapi kita tetap harus kasih tau kan nah kayak ini misalnya mesen kim preparat mesen kim ini nah kalau kita lihat dia itu kan ada stelata kayak bentuk bintang-bintang sebenarnya tuh nah bintang-bintang ini memang agak imajinatif sebenarnya ini kalau kita lihat secara kasat mata ini masih kayak butir-butirnya garis ya nah sitoplasmanya samar-samar gitu kan banyak cabang ramping nah itu dia biasanya nanti dikasih kayak tiga atau empat ini empat isian nah kalau kalian online ini kayaknya ini ya isian singkat kayak itu ya dari dosen kalian isi di kertas baru setelah selesai seluruh soal kayaknya di foto kayak itu ya dikirim ke WA ini apa kayak di learn yang kayak gitu langsung di ketik ada linknya nanti esai jadi jadi langsung harus dijawab di zoom itu lembar jawabannya enggak ya bukan ada website ini website e-learning ya Kak yang teletnya tuh ditinggok dari mana bisa kayak bintang yang stelata ini 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 kalau kalau ini mungkin maksudnya itu gugusan bintang kalau kakak lihat di modul tuh kan memang mirip bintang langsung bentuk bintang nah ini kalau gugusan bintang masuk akal kan kalau bintang tuh kan memang maksudnya kalau di langit tuh kayak rasi bintang tuh kan harus kita ada hubungan kan ada yang kayak bentuk sagitarius ada yang kayak cancer nah ini memang agak maksa sih kalau dari modul itu nyebut langsung stelata karena justru kayak ini bentuk apa istilahnya itu ya kayak batang-batang itu kan batang-batang sebenarnya kalau dilihat satu-satu mungkin ini maksudnya kalau menurut kakak gugusan bintang kalau gugusan bintang dia memang agak tepat soalnya ini kan kalau bintang itu kan kayak segi lima lah biasanya itu kan kalau kita di ini kan dibentuk itu nah kalau dia sitoplasma memang sama-sama oke lah masih bisa ini kan dia kayak sebenarnya itu putih tapi agak ada garis-garis ini blur kayaknya tuh mungkin dari blurnya itu jadi biru untuk kami ini perlu gak ngapali kayak ya ini nanti ditemukan di mana kayak gitu misalnya di jantung atau gimana itu gak perlu kan gue cerita-cerita lojitnya apa ya kan sebenarnya kalau itu kan halo-halonya aja yang dari mensoderem ini memang kemungkinan ini menjadi petunjuk untuk ceritanya kalau memang dosennya apa tuh rajin bikin bikin apa tuh vinyet sebenarnya kalau tipikal kalau yang untuk ujian ini kan sebutkan ciri-ciri intinya kayaknya itu kan langsung nyebuti ciri-ciri nah itu dua dari OSP sih sebenarnya itu kan tapi bisa dimodifnya kayak itu nah dia ceritanya tadi berikut ini adalah jaringan dari mesoderem dan embryo kita mau langsung harus ini mesenkim jadi langsung kalau kita refleks mesenkim nah sebutin dia ada matrix jadi kemungkinan misalnya soalnya cuma nentuin nama sama ciri histologis iya dia itu sebagian besar soal pasti langsung nanya ciri histologis nah dia cuma memang kalau ciri histologis ini kadang kalau kita mau muda ngefal ini kan kayak misalnya nih dia kan mesenkim ini kan di sel yang baru kan bakal organ jadi otomatis kalau organ yang baru dia masih sering untuk membelah nah karena dia mau masih sering pembelahan sel nah itulah logikanya nanti yang aktif dalam pembelahan inti sel kayak inti kan nukleus kromatin nah ini jadi kita harus lebih jadi inciri khas untuk jaringan ini dia kromatinnya halus nah dia seratnya justru sedikit karena serat ini kan biasanya untuk ngegabung dia masih mau membelah kan jadi untuk apa mau dilem dia kan masih membelah lagi memperbarui regenerasi jadi ya kalau kayak kita misalnya ngelem ngelem kertas gitu kan mau dicabut lagi susah kalau mau ngapal dari logika kayak itu kalau untuk mesen kim jadi jangan ngapal terlalu buta kita logika-logikain biar lebih mudah ngapal ini biru pucat nukleus-nukleus nah ini kalau mesen kim antar tiap sel saling berhubungan ada banyak cabang ramping tadi ini ciri-ciri tambahannya oke kalau ini mesen kim terus nah dia kalau dari modul itu memang urutannya bagus dia dari yang paling mudah tadi berlanjut ke gelatin kin dari mesen kim nah dia yang kita ke jaringan ika dia gelatinosa ini masuk ke daerah yang ada di mukosa jaringan ikat mukosa ini kayak di mulut di cervix nah dia preparatnya tapi masih tali pusat umbilical cord jadi kalau dia mengikat mengikat ini dia butuh serat nah itulah fiber fiber ini fibroblastnya yang masih mudah nah fiber itu fibro fiber bahasa inggris serat blast ini ingatlah kalau blast itu berarti sel-sel yang masih mudah jaringan yang masih mudah nanti banyak ya istilahnya bukan fibroblast aja nih kalau kayak misalnya osteoblast embrioblast banyak nah terus kalau dia jaringan ikat kita ingat dia harus berarti oh yang ikatnya kayak limb itu bayangin limb limbnya ini kalau di sel namanya matrik nah ibaratnya matrik ekstra sel ekstra artinya di luar nah ini dia jenisnya kolagen halus nah kolagen ini sejenis protein sebenarnya nah protein kalau jadi dia istilahnya dari jaringan ikat tadi nah itulah dia harus ini sebagai yang zat organiknya senyawa organik kalau protein itu kan nah itulah nah karena dia tadi diikat sama fibroblast kita harus jawabarin nih fibroblastnya kayak mana bentuknya ya dia jadi karena dia tadi selnya masih muda itu kromatinnya halus ya sama kayak yang si mesen kim jadi keyword kalau kromatin-kromatin halus ini dia ciri untuk sel-sel muda sen kim febroblast tadi ini kan sel muda juga intinya juga biru lonjong warna biru bentuk lonjong nah kalau ininya sitoplasma dia jadi lebih merah cabang sedikit ya jadi ini perbandingannya dengan mesen kim kemerahannya yang lebih tinggi dan jumlah cabangnya kalau mesen kim lebih banyak nah mesen kim banyak kalau ini sedikit masih oke ya nah nukleasnya biru di tengah nah matrik ekstra sel serat kolagen halus kalau ini tadi matriksnya kalau mesen kim tadi hujat homogen dia masih belum ada kolagen karena masih baru oh iya dari histologi ini kakak terangi dulu konsepnya konsep ngapalnya memang kalau histologi pasti biar mudah kita ngapal unsurnya itu pasti ada yang namanya histo kan jaringan jaringan kumpulan dari sel nah jadi kalau kalian mau ngapal lebih mudah ingat konsep sel pasti punya nukleus nukleus sitoplasma nah mungkin banter-banter kalau memang khas dia membran nah itu tapi jarang sih kalau membran nah nukleus nanti di dalam nukleus rata-rata di modul kalian ini dia nyebutin pasti kromatin nah kromatinnya halus atau kasar terus bentuk dan warnanya nah ini jadi sebenarnya untuk OSP itu cukup ya kira-kira 7 ciri-ciri ini insya Allah aman lah kalau kalian ngapal konsepnya kayak ini seluruh jaringan itu pasti punya sel nah di sel itu kita ingat lagi ada membran sitoplasma sama nukleus nah nukleus ada warna bentuk sama kromatin yang jadi keywordnya nah tinggal kita bagi dulu biar lebih mudah itu secara garis besar di jaringan yang di modul kalian ini kan jaringan dasar epitel ikat dan otopolos nah epitel nanti kita bagi dulu menjadi bentuk ya bentuknya itu kalau epitel ada pokoknya dari kayak kita belajar intikal geometri dulu ya nah pasti ada bentuk yang gepeng atau squamos dari bentuk ada kuboida makanya kubus sama ada kolumner seperti silindris namanya kolumner nah terus setelah dari bentuk epitel ini apalian juga ada yang peralihan transisi artinya bukan ketiga-tiganya transisi kan sama yang ada aneh nanti itu ada pseudostratified nah hati-hati ini transisi ini kan peralihan pseudo juga seolah-olah peralihan juga nah cuma kalau transisional ini peralihan bentuk keyword untuk bentuk jadi jangan kalian nanti tertukar ngapalnya tadi kalau ini peralihan bentuk kalau yang si pseudostratified ini keyword untuk peralihan jumlah lapisan nah itu jadi karena nanti kalau jumlah lapisan kita bagi menurut simplek dan komplek simplek artinya selapis kalau komplek artinya lebih dari satu lapis nah nah nanti kalau ngapalnya lagi yang suami komplek itu dibagi lagi menurut ada kornifikasi atau tidak kalau kuboidal di modul kali ini murni yang simplek doang gak ada yang kuboidal komplek di modul ini nah kalau kolumner kolumner ini nanti simpleknya ada tapi gak ada yang si komplek kompleknya ini semu dia seolah-olah dua lapis tapi sebenarnya pseudostratified itu satu lapis ini kan kalau kita kayak yang komplek squamous itu kan nah kayak ini nah ini kan memang dua lapis tuh kalau yang si kolumner simplek kayak diusus dia memang satu lapis nanti kalau pseudostratified dia tuh ada yang pendek ada yang tinggi pendek lagi habis itu tinggi lagi nah ini seolah-olah kan kayak dua lapis nah seolah-olah tapi padahal dia dari satu lapisan terbawah beda ukuran tinggi ini aja tinggi dan nah yang pertama misalnya pendek nah yang kedua yang kedua tinggi kan nah kalau kalian warnai yang misalnya yang pendeknya warna merah nah yang tinggi warna hijau nah ini kan beda nah kelihatan tuh jadi memang dia sebenarnya satu lapis tapi beda ketinggian sel doang oke selanjutnya kalau dari epitel nanti kita bahas juga nih ya mengenai jaringan ikat ya jaringan ikat ini dibagi sebenarnya menurut sel penyusun juga kalau jaringan ikat itu ada yang dia kalau dari kepadatannya longgar sama padat tapi kalau mau ngapal dari urutan modul ini dari mesen kim dari yang paling muda dulu dari yang muda abis itu ke gelatin gelatin baru yang bahasanya dia ada yang longgar sama padat nah yang padat dibagi lagi menjadi kolagen sama elastin terus ada juga jaringan ikat lemak dan retikuler nah terus yang jaringan otopolos masuk di modul juga nah oke ini mesen kim tadi gelatin nah jadi kalau yang dari gelatin ini dibahas ada gambar dari modul itu fibrosid fibrosid ini penuaan dari fibroblast jadi dia kalau fibroblast tadi kan masih halus kromatinnya bentuk lonjong dan biru nah disini dia nukleusnya itu memang masih sama-sama lonjong tapi dia tapi dia dapat tambahan sitoplasma sitoplasma nya merah pucat samar-samar kadang ada cabang kadang tidak kalau fibroblast saya tidak ada penjelasan sitoplasma nah cabangnya dia tidak diomongin dia kadang tidak ada tapi sedikit doang kalau ini cabangnya mulai menghilang nah ini perbedaannya antara fibrosid dan fibroblast jadi fibroblast sama fibrosid cabangnya itu kalau yang si fibrosid bisa ada bisa tidak kalau blast itu selalu ada tapi sedikit nah itu kalimatnya yang dari modul jadi bedanya dari cabang antara fibroblast dan fibrosid nah itu kalau dari kalimat modul oke nah selanjutnya ini jaringan ikat longgar jaringan ikat longgar jadi kita ini lokasi lokasinya ikat longgar ini di subkutis sub artinya bawah kutis itu artinya kulit jadi di bawah kulit nah disini kalau dari modul baca kemarin dia ikat longgar ini karena kita kulit nah ini ingat dari skenario kemarin skenario sama osoka setiap kulit yang tertusuk itu ada darah ada jaringan kuning yang skenario abdomen kemarin atau dari osoka kemarin yang dapat apa case fraktur bukan fraktur apa tusukan itu kan buka tusuk itu jadi nah itu kita konekin dari osoka kemarin yang dia ngomong wah ada darah ada darah gimana tuh struktur darahnya nah inilah dia lokasinya jadi jaringan ikat longgar itu karena di bawah kulit dia dekat dengan pembulu darah nah dekat vaskuler ini jadi jadi dia itu kalau vaskuler nah kita bayangin oh dia pembulu darah tuh di pembulu darah kan kalau dia terbuka wah bakal ada bakteri nih ada virus yang bisa infeksi jadi dia harus ada tentara tentaranya inilah makrofag dia termasuk ke golongan sel imun nah kalau sel imun makrofag ini dia nama lainnya histiocyt di jaringan ikat longgar nah jadi dia itu sebenarnya memang sulit dicari nah kayaknya yang yang lebih bulat ini lebih bulat ini yang sih histiocyt jadi dia memang bentuk irregularnya itu maksudnya dari sini dia sebenarnya kayak mau bulat tapi diameternya nggak sama kalau namanya bulat tuh kan diameternya mau arah jam berapapun sama ini sebenarnya mirip agak peta tapi ada lengkungan nah itu jadi dia memang sulit dicari terus kalau dia kayak kelihatan dari gambar ini kan sebenarnya walaupun gambarnya blur dia tuh kayak kasar kasarnya dari kromatin nah nukleus intinya lonjong sama besar itu yang dari modul nah terus jadi kalau di jaringan ikat longgar ini selain histiocyt nanti ada perisit ada selmas ada adipocyt jadi sama ada fibernya seratnya nah histiocyt ini tentaranya terus kalau dari tentara tentara ini dia kalau mau perang dia harus lewat jalan nah jalannya inilah si perisit perisit ini dia bersama dengan endotel dia membentuk struktur si kapiler tapi bedanya kalau endotel itu di dalam lumen kalau perisit itu di dinding luarnya nah itu jadi kalau sebenarnya kalau kita gambar ulang gambar ulang si pembulu darah nah ini yang namanya lumen tadi lumen itu ada intralumen itu yang di dalam nah intralumen kakak kasih warna anggaplah biru ini ya ini intralumen nah lokasi si endotel itu ada di dalam ya nah ini kakak kasih warna merah ya endotelnya ini si endotel nah kalau perisit perisit itu dia justru di luar nah yang ungu nih kasih warna ya jadi kita bayanginnya kayak itu nah si histiocit tadi dia deketan doang deketan dengan si paskuler paskuler jadi bisa sebenarnya di luar paskuler kalau si histiocit itu karena dia mau jagain jalan ini biar tetap aman enggak ada perlawanan dari ini organ lain ya virus bakteri gitu ya nah jadi selanjutnya kita ada juga sel mast ya dari modul itu sel mast ini jadi dia sel termasuk sel untuk kekebalan juga ya jadi sel mast ini dia berperan sebenarnya untuk reaksi alergi jadi dia kalau dari bentuk sebenarnya ya nah ini yang dari preparat ini kalau kita zoom sebenarnya sama-sama bulat dengan si histiocit tapi dia lebih pekat lebih kehitaman lebih biru karena kromatin yang padat bentuknya ini agak kebulat bulat antara lonjong dia besar dan berkelompok oke itu jadi sel yang ketiga sel mast nah terus kita selain dia harus ada jalan kalian bayangin misalnya kalau jalan kan gak mungkin dia gak ada aspal aspalnya ini jadi inilah adiposit jadi adiposit ini kan sel lemak dia ngasih jadi bentuknya besar mirip lembung bulat lonjong poligonal dia karena untuk membuat ukuran yang menggelembung tadi dia butuh si vakuola yang besar karena vakuola ini kan sebenarnya rongga rongga jadi dari rongga di vakuola ini dia ngasih struktur selnya itu jadi gelembung selanjutnya dia kan sebenarnya mau ngikat tapi longgar longgar ini sebenarnya berhubungan dengan fungsi untuk fleksibel kayak kulit kulit itu kan fleksibel kalau kita lekuk nah itu kan dia bisa kembali kebantu semula jadi dia butuh yang namanya matrix matrix nah kayak karet jadi karet sama nah kolagen ini bantalan bantalannya bantalan bayangin lah kalau mau bobok kan dia harus empuk bantalan yang empuk dan kuat kalau elastin ini lebih ke kalau kayak karet bisa ditarik tapi bisa kembali lagi bantuknya jadi dia kalau kayak karet bayangin kan dia lebih halus dibanding bantal kan dia harus lebih tebal biar dia kuat istilahnya untuk nahan beban kalau dia tipis halus ini untuk ke pergerakan misalnya jadi elastin itu untuk gerak ini sebenarnya kolagen itu untuk proteksi perlindungan dari goncangan kalau dulu kakak inget penjelasan dari dosen kalau kolagen itu contohnya kayak di pipi kalau pipi kalian pipi itu ditarik kan langsung cepat kembali bayangin kalau pipi kalian isinya itu tuh banyak kolagen karena dia habis ditarik langsung kenceng lagi kalau pipinya ada elastin bayangin kayak karet pipi terbuat dari karet kalau ditarik langsung panjang tidak balik-balik lagi itu jadinya kayak itu ehler dan los tapi aneh kalau pipi kayak itu dia jadinya tidak kenceng jadi dia selain ada bentuk bantalan sama karet dia perlu juga fiber seratnya seratnya ini ibarat kalau kita bikin baju benangnya itu benang penghubungnya jadi kalau sistologi ini memang kita bayangin analoginya dulu analogi kolagen bantal elastin karet fiber dari serat kayak benang analogi benang baju kalau ikat longgar nah selanjutnya ikat lemak unilokuler unilokuler ini jadi dia dibagi nanti menurut vakuola vakuolanya jumlahnya ada berapa ada yang tunggal uni atau yang majemuk multi tapi dia itu kan harus seimbang kalau dia yang multi itu kan jumlahnya banyak berarti ukurannya justru lebih kecil jadi di jaringan yang kak longgar yang kaya pembuluh darah nah kalau yang dia tunggal ini justru ukurannya nanti lebih besar jadi dia nanti kalau dia besar itu mirip kayak garis tuh silaplasmanya nah nukleusnya dia tebal tapi dia ada gepeng dan berwarna biru juga ini yang inti inti sel adiposit ini kan di beberapa skenario keluar yang tertusuk itu siawat nukleus gepeng biru terdesak ke tepi di pinggir selnya bentuknya bisa bulat lonjong atau kolibron kalau diposit sih simple kayak ini lagi model dibanding yang kalau ikat longgar ini komplek latin selanjutnya ini ikat serat retikuler nah ini lokasinya ini ada di limpa limpa ini nama lainnya spleen beda limpa sama limponodus kalau limponodus ini kelenjar geta bening KGB KGB ini banyak ada di leher ada di aksila ketia ada malahan di selangkangan inguinal masa latin jadi dia di lokasi lokasi dimana infeksi rentan terjadi itu limponodus karena dia berfungsi untuk imun pertahanan tubuh kalau limpa limpa ini namanya spline nah jadi dia ini lokasinya di abdomen nah itu beda dia jadi cuma satu kalau limponodus banyak kalau hati ini nama lainnya hepar hepar ini di abdomen kelenjar terbesar sebenarnya hati ini keboh jadi kalian bayangin kalau organ-organ ini dia harus dianyam retikuler retikuler itu dia bahasa awamnya itu anyaman jadi kenapa dia harus dianyam dia karena strukturnya dia harus berkaitan dengan mobilisasi si imun jadi kalau kalian lihat markas tentara markas tentara itu kan gerbangnya harus banyak dia harus bisa dari depan dan dari belakang kalau dia ada busu langsung cepat bisa bergerak begitu juga dengan anyaman ini jadi anyaman ini dia itu dibuat ada rongga-rongga ada celah-celah dimana sel-sel imun harus bisa bergerak dengan mudah nah itulah jadi matrix ini serat retikulin ini dia bentuknya halus nah kalau halus kalian bayangin kalau tank-tank tentara mau keluar itu kan kalau halus dia bisa ditembus dibanding kalau dia tebal susah keluar masuk mobilisasi ini saling berjalin warnanya hitam sesuai dengan preparat kalau ini khas kalian lihat ada warna hitam nah itu ada halus saling berjalin retikulin nama pewarnaannya pewarnaan perak walaupun sebenarnya sel-selnya samar-samar sel-sel samar-samar ini dia nah yang warna hitam-hitam ini kemungkinan yang dimaksud sama modul itu ya ini sebenarnya sel tapi kalau mau kita lihat ya mana membrannya mana inti selnya nah itu yang maksudnya samar-samar tadi oke itu kalau retikuler selanjutnya ini jaringan ikat lagi elastin elastin ini dia jadi termasuk jaringan ikat yang padat nah ini kalau dari preparatnya ada memanjang ada nah nanti selanjutnya yang kolagen yang memanjang dan melintang elastin ini memanjang nah kalau di fotonya kalau dia melintang ini dia bintik-bintik bulat sama ada fibroblast biru nah fibroblast itu kalau kita zoom dia kelihatannya kayak ini jadi kita ketemu yang sel warna biru sitoplasma cairannya kurang jelas terus bentuknya memang lonjong atau gepen nah dia lokasinya di celah antar sel jadi maksudnya ini yang sel-sel yang berada mengelilingi si fibrosid itu yang warna-warna krem ini nah itulah celah celahnya itu jadi dia kita pakai logika kalau dia ada celah berarti dia agak longgar saat-saatnya ini dan ada cabang itulah yang menjadi lokasi si fibrosid fibroblast tadi ini kalau elastin dia longgar biar bisa tadi fungsinya harus apa dia longgar ibarat karet bisa ditarik tarik ulur kalau kalau mau panjang ditarik mau pendek dilepas kalau elastin beda dengan kolagen kalau kolagen kolagen ini fungsinya sebagai bantalan kalau bantal ini lebih harus yang penting kuat biarlah dia biarlah dia harus bisa ditarik panjang pendek tapi dia kalau misalnya dipukul dia tetap kokoh nah itu fungsi kolagen jadi dia harus kokoh nah kuat nah ini kalau kita lihat dia memang butuh fiber lagi masih ada serat ada inti yang warna hitam ini fibrosid kalian bayangin ini kalau intinya itu ada di dua ini bayangin kayak sebenarnya sayap jadi sitoplasma juga terjepit di berkas nah ini sitoplasma yang lebih warna-warna putih terus ini serat padatnya ini ada yang tidak bercelah juga karena dia kalau ada celah itu kan dia rongga nah itu kekuatannya berkurang nah terus kalau inti fibrosid ini biru dia gepen karena jepitan berkes serat padat dan tidak ada cabang kalau si elastin tadi ada cabang nah itu jadi kalau cabang keyword juga keyword untuk ngapal cabang yang ada itu di elastin kalau yang tidak ada cabang itu DC collagen cabang cabang serat nah ini ini jadi kalian memang harus kumpulin banyak-banyak keyword kayak ini elastin collagen dari cabang kita bedain oke selanjutnya ini kita review otot polos ada memanjang ada melintang dari modul itu nah kalau dia memanjang ini gelendong otot lebar di tengah roncing di ujung terus nukleusnya padat warna biru walaupun sebenarnya ini birunya agak campur-campur ungu blur dari foto modul itu nah terus antar seratnya ini dia harus ada sel dan matrik jaringan ikat ya karena dia untuk kontraksi relaksasi tadi itulah dia harus diikat biar waktu dia berubah ukuran dia tidak putus itu tadi yang memanjang sekarang kita pindah yang ke melintang kalau melintang ini lebih terlihat ini rongga-rongganya dia masih ada inti nukleus tapi dia gelondong lebar saja terus dia ada yang nukleusnya kecil ada yang besar variatif kalau dari ukurannya nah sitoplasma merah homogen jadi dia tidak ada campuran warna lain murni warna merah jadi ukuran nukleusnya nanti sesuai dengan ukuran sel ototnya kalau sel ototnya besar ukurannya juga besar terus di intinya ini kromatinnya padat karena kan kenapa dia harus padat jadi kalau misalnya ada cedera khususnya di atlet otot itu kalau otot polos kan memang sebenarnya bukan otot rangka atlet itu sebenarnya otot rangka otot polos ini lebih banyak di organ fisra kalau dia misalnya terjadi misalnya infeksi atau cedera dia harus cepat membelah diri meregenerasi dengan kromatin-kromatin padat tadi itu otot polosnya memanjang jadi merahnya lebih banyak kalau melintang ada lebih banyak putihnya nah itu sih kalau dari preparat modul ini keywordnya dari situ dari jumlah merah dan putihnya ini nah itu untuk otot polosnya selanjutnya kita masuk ke epitel epitel ini dia squamos ini kan nama lain gepeng simplek nama lainnya serapis yang preparat kita ini diambil dari glomerulus pinjal glomerulus kan anyemen pembuluh darah nah kalian bayangin kalau anyemen pembuluh darah itu diginjal dan mau nyaring kan kalau SMA dulu kan nah jadi kalau kita ambil ilustrasi nah di anyemen ini dipangkal dari nephron masih karena setelah glomerulus ini masih ada yang glomerulus kan dibentuk dari arterio aferen sama di si yang keluarnya nanti arterio aferen nah ini jadi inilah yang dari darah kotor masuk dulu ke glomerulus yang di dalam anuman ini disaring di kapsula bauman masuk ke bawah ke tubulus proximal gelung henle naik ke tubulus distal nanti ke baru pelvis renalis sebelum setelah melewati yang tubulus kolektifus nah ini kalau nephron ini jadi kita tuh benar-benar mikroskopis baru ngambil glomerulus inilah ada epitel squamous simplex jadi epitel ini sebenarnya jadi kalau selain dari glomerulus itu ada juga di logika aja ini kan tadi arteriol anuman pembuluh darah glomerulus berarti lokasi-lokasi yang ada darah lain dimana di endotel vaskuler endotel ini kan indo arti endodalam tel itu maksudnya epitel jadi yang bagian lumen tadi lumen pembuluh darah ada di slide yang histiocit tadi jaringan ikat longgar tadi nah ini nah ini yang si endotel tadi jadi di bagian intralumen di dalam lumen pembuluh darah ntar perisi tadi kan di luar inilah si endotel tadi strukturnya kalau kita lihat secara mikroskopis ada di slide yang ini tadi epitel skuamo simplek nah kalau ginjalnya ini maksudnya glomerulus ini masih di bagian kortek kortek itu maksudnya kulit 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 injal jadi masih bagian yang luar nah dia masih di luar nah selain dari endotel ada perikat perikat ini peri ini maksudnya selaput kartek itu jantung jadi selaput jantung selanjutnya nukleus gepeng nonjol ke permukaan warnanya biru ini kalau kita zoom ini inti sel dari sepital ini nah dia karena dia dibentuk dari sel dia pasti punya sitoplasma cairannya warnanya merah dan membentuk seperti garis karena mengikuti bentuk gepeng tadi jadi kayak garis dan dia ada penghubungnya penghubung antar nukleus antar inti selnya jadi dia karena dia simplek dia cuma satu lapis ini untuk yang si epithel squamous simplek selanjutnya cuboidal nah ini masih dari bagian ginjal tapi dia di ductus colligentes ductus itu berarti ductus yang udah duct itu saluran yang lewat dari glomerulus tadi dia di bagian medula medula itu sum sum ginjal jadi kalau cortex tadi di bagian luar nah ini kan kalau nevron tuh nevron ini kan nah kalau kita punya yang ginjal organ nah dia bagian medula sama cortex nah ginjal nah ginjal ini nanti dibagi dua bagian ini yang sinevron cortex kalau medula di dalamnya medula tuh sum jadi bagian yang lebih dalam dari ginjal oke jadi karena di bagian yang lebih dalam dia tuh berderet dalam ruangan nah lumen ini rongganya tadi lumen permukaan dia di dinding simple atas lapis nah selain dari ginjal yang butuh ada rongga rongga kayak ini itu tuh golongan golongan kelenjar sebenarnya inilah ovarium kelenjar penghasil ovum kelenjar tiroid penghasil hormon tiroid di leher tiroidnya di leher nah ductus secretorius secrecy nah dia parotis sublingual dan submandibularis ini ketiganya ini termasuk golongan kelenjar ludah nah jadi fungsi sekresi epitel kuboidal jadi beda agak beda dengan yang si squamos tadi kalau squamos ini fungsinya lebih untuk penyerapan kalian bayangin jadi kalau penyerapan otomatis untuk memperbanyak serapan darah ini dia harus tipis semakin dia tipis kalau kalian bayangin mirip tisu tisu itu kan kalau kalian bandingin dengan kertas dia kan lebih kertas itu lebih tebal tapi kalau kalian pakai untuk nyerap air lebih bagus tisu karena dia lebih berongga nah inilah jadi kalian bayangin juga ke fungsinya kalau fungsi histologinya tahu bisa nalar kita ngapain strukturnya bentuknya oh mau nyerap jadi harus lebih berongga lebih tidak boleh lebih rapat beda dengan kalau dia mau sekresi kalau sekresi kayak koboidal logikanya kalau misalnya kelenjar ludahnya itu bocor aduh ya berarti tidak maksimal kan meler-meler sekresinya nah beda dengan yang kaya penyerapan tadi jadi dia ini kalau koboidal dia lebih rapat nah inti selnya bulat biru dan tengah stokplasmanya merah juga jadi dia berderet berderetnya inilah yang menghasilkan dia bentuknya lebih rapat untuk biar sekresinya maksimal tidak bocor kalau sekresi sekresi kita bayanginnya jangan bocor jadi kalau jangan bocor dia berarti harus rapat itu strukturnya rapatnya maksudnya apa dari modul ini berderet nah ini keywordnya berderet dalam ruangan selanjutnya kolumnar simplek kolumnar simplek dia kalau ini kan silindris nama lainnya volume volume itu kan kolom maksudnya dia kayak silinder itu kayak tabung bentuk kayak tabung jadi kalau tabung nah ini nah ini ada nama lainnya torak epitel torak bukan torak yang regio bukan ya ini maksudnya kan kalau kayak torak di dada itu kan memang kayak lebih bentuk tabung sebetulnya nah jadi dia ini lokasinya kalau dari preparat ini jejunum jejunum ini kan dia usus kosong dia jejunum bagian dari usus halus sebenarnya nah usus halus ini jadi dia nanti kan fungsinya lebih berkaitan sama mukosanya karena dia lewat pencernaan mukosa itu kan mukus mukus itu lapisan yang berlendir nah itu keywordnya terus dia lendirnya itu nanti lebih ke untuk brush border brush artinya itu sikat brush border arti border itu adalah batas jadi sikat yang membatasi antara permukaan yang berlendir dengan intralumen dan ekstralumen jadi pengisi pilih ini ada sel goblat sel goblat ini bentuknya mirip piala kalau kita lihat dari struktur gambar ini dia yang lebih bening ini sel goblat itu dia warnanya jernih bening ini karena banyak musin musin ini yang pengasih lendir tadi nukleusnya terdesak ke basal basal itu kan dasarnya jadi dia bentuknya lebih gepeng mendatar nah nukleus intinya ini dia ada tegak lonjong dan biru tapi yang tegaknya ini deret beraturan segaris inilah struktur dari usus kita jadi dia memang kalau misalnya tiba-tiba OSPB yang tanya lokasi lain dari struktur berikut ini adalah di Gaster masih kepencanaan Gaster ini kan lambung Fisica Vela ini di Pedu jadi dia masih digestive digestive pedu sama di lambung tadi dia kolumner ini kalian ingat-ingat untuk digestive fungsinya lebih untuk penyerapan absorpsi ini selanjutnya ada struktur lagi mikro filus mikro artinya itu kecil maksudnya fili ini maksudnya itu struktur untuk seperti rambut tadi filus nah dia ini bentuknya lebih padat mirip sikat tadi terus ada juga terminal web terminal itu ujung web ini jaringan maksudnya inilah yang epiter kolumner komplek bersilia ini kalau gambar yang blur ini sebenarnya silian maksudnya rambut-rambut nah yang bagian batas-batas ini dia ada kumpulan rambut-rambut tapi rambut itu dari si epitel kolumner yang selapis tadi nah epitelnya yang warna ungu ini intisel epitel nah dia selapis berderet rapi oke selanjutnya pseudo stratified pseudo itu artinya kan seolah-olah stratified berlapis seolah-olah berlapis padahal sebenarnya selapis jadi ini tak semua sel capai permukaan terikat di membran sel jadi ini dia dia ngambil dari ductus epididymis ini kan lokasi pematangan sperma ductus saluran nah ini nukleusnya ada berbagai tingkat yang biru-biru ini kalian lihat ada yang pendek ada yang panjang biru-birunya ukurannya nggak sama nah terus ini silia panjang dia tidak bisa bergerak silianya jadi yang menggerakkannya adalah apakah nanti ada ejakulasi atau tidak sperma berenang atau tidak inilah silia ini hanya membantu pergerakan mereka itulah jadi namanya stereosilia jadi bukan silia yang bergerak seutuhnya dia bergerak karena ada aliran jadi kita bayangin jadi yang selain di epididymis yang butuh lokasi organ yang butuh pergerakan itu contohnya dari respirasi pernafasan ada tracheal dengan berongkus tapi kan mereka menggerakkan aliran udara masuk maupun keluar inspirasi dan ekspirasi ini kalau keyword untuk pseudostratified siliated kolumnar ini kalau kita zoom stereosilien yang tadi silia yang panjang tapi tidak bisa bergerak ini rambut-rambut halus dari silianya tadi ini diduktus epididymis jadi dia itu benang-benang kayak halus kalau silia itu kan alat gerak kalau dulu belajar di SMA ada silia flagel itu contoh-contoh alat gerak dari sel sel selanjutnya evita squamous komplek non-kornifikan jadi squamous gepeng komplek berlapis-lapis dia makin ke permukaan makin gepeng jadi jadi yang gepengnya itu dia lebih kekeriput intinya itu kalau kita zoom ini jadi lapisan paling atasnya tidak ada keratin sel tetap berinti ini yang bagian paling atas yang paling bawah ini yang ada nukleus sungguh panjangnya itu searah epitel dia warna yang biru-hitam di bawah nukleusnya ada basal bentuknya segi banyak poligon atau kuboet maupun silindris jadi ini preparat kita dari pagina kalau struktur lain yang ada epithus non-cornifikan itu contohnya di esophagus laring sama kanel anus ini struktur-struktur dimana dia harus kuat tapi tidak boleh kasar esophagus dia harus kuat untuk meremas-remas makanan laring untuk inspirasi-ekspirasi udara kanel anus untuk defekasi fesis keluar jadi kita ngapain cornifikans cornifikans itu corn corn itu ingat jagung jagung itu bentuknya kayak tanduk jadi tanduknya inilah yang menghasilkan keratin tadi keratin itulah yang membuat struktur keras kalau di pagina tidak boleh dikeras jadi tidak ada keratin tapi ada nukleus karena nukleus ini untuk hidup regenerasi kalau dia erosi ada luka atau ada abrasi jadi dia cepat untuk memperbarui diri regenerasi ini beda kalau di telapak jari telapak jari jari ini kan tangan harus pokoknya sekuat mungkin apalagi kalau tangan atlet dia kalau dia harus tebal harus kuat tidak boleh cepat luka inilah fungsi dari corn corn tanduknya tadi tanduk tadi dibentuk sama keratin nah jadi dia di stratum corneum nah ini dia mirip seperti sisi dia tidak terlihat di sitoplasma sebenarnya terus selnya sangat gepeng tipis pipi nah ini homogen homogen merah walaupun sebenarnya digambar ini umu nah di keterangan modul itu dia merah ini zat tanduk tadi yang membuat keras keratin kalau stratum lucidum sebenarnya tidak terlalu jelas struktur ini lucid kata dasarnya lucid itu jadi karena dia tak jelas berubah-berubah ini bagian dari epidermis bagian yang kulit luar dibawahnya kan dermis yang lebih dalam selanjutnya ada struktur lagi kalau di dermis ini kan ada granulosum kata dasarnya granul butir-butir jadi butir-butir yang bentuknya poligon segi banyak stratum spinosum ini sama ya bentuknya juga spina spine itu artinya tonjolan maksudnya tonjolan ini nukleusnya yang ngonjong biru poligon ada juga sel kuboid sitoplasma merah terus ini ada stratum basal nukleusnya warnanya biru stratum basal basal itu maksudnya dasar base stratum lapisan granul tadi butir spina tonjolan nah itulah keyword-keyword bahasa latin ini epitel transisional vesica urinary jadi kalau transisi ini bentuknya kan kuboid bukan gepeng bukan transisi juga bukan inilah jadi dia ini sebenarnya mirip ke gepeng berlapis sebenarnya jadi dia ini sebenarnya poligon segi banyak terutama saat vesica urinary atau bulinya tadi kandung kemih penampung urin sebelum kita pipis ini nukleusnya jelas keriput keriput-keriputnya tidak terlihat ini ada sel payung ini sel payung kalau di zoom dia besar mirip labu cembung di permukaan terus ada permukaan yang bebas terus itu plasmanya pekat yang mirip krusta lokasinya di dekat lumen lumen itu rongganya tempat urin keluar nukleusnya ganda ini bentuk selnya transisional oke itu tadi histology kita review ini ya review yang fisika bioptik ini elektromagnetik sama biakustik ini ini teori kalian stabil stabil yang dari definisi sebenarnya ngurang-ngurang pelanjang SMA optik mata ini mungkin ini kalau muncul di OSP paling hanya lokasi atau ya kayak ini misalnya nama pemeriksaan untuk visus perimeter misalnya ada tampil ini berikut ini adalah gambaran untuk mengukur contoh aktivitas fisika dari tubuh manusia apakah namanya nah itu contoh ini perimeter yang kita tahu fotoreseptor jenis jenisnya ini ada sel batang sel perucut persepsi straight ahead peripheral kayak daya akomodasi nah ini sebenarnya di fisiologi sama di blog indra nanti mata itu bisa mencebung mencekung tergantung dengan jarak benda yang dilihat bisa dia jauh bisa dia dekat jadi nanti ada kelainan-kelainannya nah kan ini kalian disuruh ini kan bedain jenis kacamata bentuknya ini emetrop kalau yang normal nah kalau miop dia kan di depan retina jadi dia harus ke belakang ini yang kacamata minus lensa cekung ini kalau hipermetrop justru dia terhemat dari retina jadi dia harus dimundurin nah kalau astigmatis ini yang kacamata silindris jadi dia gak bisa lihat yang urus nah itu kalau yang cahaya ini kalau bioakustik kan mau main garputala jadi garputala itu nanti kita lihat frekuensi hertznya frekuensinya pendengaran nah jadi ini yang prosesnya fisiologi pendengaran intinya kan dari telinga luar ke tengah dan ke dalam dia kan bunyi itu kan gelombang longitudinal dia harus diubah oleh berapatan ada renggangan ini kan kayak fisika SMA SMP dulu jadi inilah kita paling rute-rutenya kalian nanti kan PDM udah udah dibaca ulang ini mekanisme mendengaran iya ini jadi pendengaran itu dari luar tubuh kan biasanya lebih dari 60 decibel kekerasannya ini jadi pertama dia ditangkep tulang-tulang tengkora dulu kan mekanismenya ini ke telinga tengah baru dia nyetaran di tulang tengkora dikenali telinga jadi gelombang suara ini kan konduksi perambatannya jadi nanti kita klasifikasiin dulu bunyinya itu infrasonic kalau ukuran dari 20 Hz yang ditangkep manusia yang 20-20 ribu kalau ultrasonic udah bisa jadi dari telinga luar itu kan dari daun telinga dulu mekanismenya daun telinga kan punya tonjolan punya cekungan ada liang lubang telinga sekitar 2,5 cm nah ini fungsinya nanti ada resonansi resonansi 3500 Hz jadi naik tegangan akustiknya itu 10-15 decibel di membran timpani selaput di telinga itu jadi kalau kita bicara ini 1,5-5 kW nah baru nanti kita ada pembesaran amplification amplification bunyi oleh ossicular chain nah dia naikin dulu tekanan akustik tadi masuk ke tulang pendengaran nah maleusin kustapes tadi menerapa membran timpani nah ini kan ada perbedaan nanti antara membran timpani sama tingkap jorong yang lonjong memang membran timpani itu bentuknya sudah kerucut nah ini jadinya nanti ada pergerakan dari cairan koplea ada membran basilarisnya itu bergeser baru nanti dia ada gerak relatif nah inilah sel-sel rambut lepasan ion pembatan listrik tadi baru masuk ke otak jadi kita akan menentukan itu nadanya itu tinggi rendah kuat demah nah ini kalau animasinya nah kami kayak gini lah kurang lebih dari awalnya kita tengah dengar masuk ke daun telinga dulu nah dari daun telinga ke liang telinga metus baru ke membran timpani eardrum jadi baru membran timpani bergetar nah ini ada menghasilkan nada yang lebih lambat berasal inilah yang amplifikasi tadi mas dramatik jadi dia amplifikasi tujuannya getaran itu nanti diperbesar agar bisa nyampe ke tulang nah ini tulang pendengarannya maleus incus tapes tadi maleus incus tapes yang lebih dalam dia dia bergetar mengetarkan tulang pendengaran tadi jadi dari tulang pendengaran baru lanjut nanti dia menggetarkan tulang pendengaran ini ke ini tadi ya labirin eh tulang ini yang tingkap jorong tadi yang kanal sermi sirkularis koklea tadi nah di dalam koklea ini ada perilimp ada cairan cairan yang di dalam koklea ini lah nanti menjadi energi mekanik yang akan diubah menjadi energi listrik ini pergerakannya jadi dia begitaran getaran yang di koklea ini tadi setelah didapatkan dari tulang pendengaran tadi dia ke ini kayak rumah keong koklea kayak siput rumah siput ini yang merah ini energi mekanik yang merah ini terus bergerak diubah menjadi ion-ion energi listrik nah ini jadi pusat keseimbangan juga ini kalau pasiennya ada mengalami kekerasan di sini inilah jadi yang tempat vertigo itu jadi ini skala media ini pada pembagian sebenarnya nanti di histologi sensorik diperdalam lagi di blok THT nah cuman ini kita preview dulu kayak mana fisika itu terjadi antara energi mekanik berubah menjadi energi listrik nah membran resner tadi nah dari si energi getaran tadi kan getaran termasuk ke energi mekanik dia menghasilkan pergerakan lagi kan di cairan ini tadi nah di cairan inilah yang namanya ada organ corti ini dia membran yang berperan nantinya itu menghasilkan kode-kode ya gimana dari energi mekanik tadi nah ini menghasilkan listrik di sarafnya itu nah inilah sel rambut hair cell tadi getaran dari atas diterusin ke bawah jadi dia menghasilkan rambut-rambut yang saling berhubungan ini ada perubahan derajat ini listrik fire tadi potensial aksi potensial membran sebenarnya di blok fisiologi inilah dia akan membedakan low frequency nada yang rendah atau nada yang tinggi tergantung dari tingkat frekuensi getarnya tadi nah inilah tone tone itu kan nada selamat ini pengete Itulah Untuk Fisiologi pendengaran itu Jadi Kita pakai aplikasinya Untuk stetoskop Tensi sama USG Stetoskop ini memang sebenarnya Di blok jantung sama di blok paru Nanti ada skill yang khusus Untuk bunyi jantung yang normal Yang Abnormal Suara napas Pakai juga untuk Askultasi abdomen Kalau bunyi jantung itu kan Lep Itu berarti sistolik Itu artinya diastolik Itu kalau mudah Tinggal nanti Belajarnya nanti di blok jantung Sebenarnya Kita kan sekarang Aplikasi Fisikanya Peringenal fisikanya Nah ini Kalau tekanan darah Dia untuk Turbulensi ini Tensimeter Ke arteri Ke siku Nah ini Fonsep fluida Turbulensi tadi Bunyi Yang ditimbulkan oleh aliran Darah tadi Menjadi Petunjuk Tensi pasien Nah kalau USG kan banyak nih USG kan ada Kebanyakan memang USG opjin Tapi sebenarnya USG vaskuler Untuk varices Atau USG Di IGD itu Untuk kasus trauma Sebenarnya dipakai Jadi intinya USG mau Ngasilin gambar Oleh ultrasonic Gelombang Jadi nanti sebenarnya Ada hipoecoik Ada hiperecoik Nah itu Tergantung ya Kalau hipoecoik Itu biasanya Dia Struktura Yang lebih Lunak Kalau hiperecoik Yang lebih padat Biasanya Karena Yang padat Itu biasanya Memantulkan Si pulsa Nah ini Pengenalan ya Teori Nah selanjutnya Ini kalau di mata nih Pemfokusan cahaya Di retina ya Ada foto transduksi Nah inilah Siklus retina Ini Nah ini sebenarnya Kayak fisika kan Review 6 meter ya Untuk Visus Medium yang Dicapai retina ya Nah ini Kakak ada Video juga nih Animasi Foto transduksi Nah ini Amin Terima kasih. Jadi kalau mata manusia itu kan ini bagian dari sistem seharap spesial, spesial sand. Nah inilah struktur bola mata kita tahu. Jadi kalau kita melihat lingkungan sekitar nih, yang berwarna nih contohnya. Nah jadi dia tuh ada bagian yang melihat. Nah bagian-bagiannya nih yang paling depan nih cornea nih. Dia yang transparan, membran spherical, sparis. Ini yang pertama kali menerima cahaya. Nah ini di bawahnya ada iris yang ngatur ukuran pupil nanti. Pupilnya mau membesar, kalau misalnya saat lagi gelap atau mau saat terang dia jadi kecil. Nah jadi dia nanti cahaya itu pas, sesuai dengan intensitasnya disaring sama pupil tadi. Jadi dia pupil inilah yang menentukan jumlah cahaya yang masuk. Nah setelah melewati pupil, cahaya itu nanti akan difokuskan oleh lensa. Nah lensa itu nanti menyesuaikan jarak benda itu dengan mata jauh atau dekat. Nah itulah ada namanya daya akomodasi nanti dari lensa. Nah jadi setelah lensa berakomodasi, cahaya masuk dari cornea, lewat pupil yang diatur sama iris tadi. Dia nanti masuk lagi ke bagian di bawah lensa. Di bawah lensa itu, Nah ini ada struktur cairan namanya kosumor. Dia tuh mirip jeli ya. Jadi dia batis di outer, di luar ya. Lensa, dia ada sel-sel siliar. Dia mau ngubah kurva kelengkungan dari si mata, dan juga panjang dari si ukuran bola mata. Nah inilah dia nanti ada transmisi dari gelombang cahaya dari lensa itu, ke kuas humor, ke retina. Nah ini, di retina inilah ada sel-sel reseptor. Reseptor dari cahaya itu ada sel kerucut dan sel batang. Inilah yang mengubah nanti energi cahaya berubah menjadi energi listrik. Cahaya tadi, setelah lensa dia melewati cairan. Ini fitres humor ini. Nah fitres humor ini nanti meneruskan cahaya ke nervus optikus tadi. Dari nervus optikus baru ke otak. Ini kalau akomodasi mata. Otot si liar inilah yang menarik maupun yang mendorong si lensa. Kalau lensanya mau diperbesar, dia harus ditarik. Ini adalah kekuatan akomodasi mata. Itu tergantung antara jarak mata ke bendala di S. Jadi kalau dia jauh, dia harus relaksasi. Dia cembung. Menebal ya. Tapi kalau saat dia, ini sebaliknya menipis ya. Nah ini kalau diarengan guan dari otot si liar ini, dia biasanya terjadi glaucom. Nah ini kalau perjalanan sinar. Perjalanan sinar, dia harus tepat di retina. Baru bendanya difokuskan, bisa ya. Tapi kalau dia melihat yang dekat, dia lensa itu lebih harus menebal. Kalau yang tadi menipis, kalau melihat yang jauh, kalau dekat harus menebal. Contohnya 25 cm kan pungton proxima, titik dekat. Nah dia harus jadi lebih. Karena kalau kurang dari 25 cm, kita tuh blur. Kabur. Kecuali ya usia kayak bayi di masa 28 cm justru. Ya visus itu berubah ya, sesuai umur. Nanti di blok mata ada pediatrik. Otomologi ya. Ada cermang-cermangnya tuh. Rabismos ya. Ini kalau mata normal tidak tinggal. Tapi kalau dia ada katarak. Katarak ini, contoh gangguan dari lensa ada ya. Kayak susu ya. Pandangannya kayak berasep. Nah ini pada orang-orang tua ya, biasanya tuh. Jadi harus di bedah. Nah ini kalau titik dekat ya, ada titik jauh ya. Jenis-jenis jarak penglihatannya. Nah itu lah, nanti boleh lah ini. Kita hentang ulang ya. Ada di link. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah ini ada stetoskop, ada prisma ya. Nah kalau Garputala ya. Nah kalian kan coba Garputala juga ya. Nah ini sebenarnya di blok tt ya. Nah ini yang kalau di modul kan pakai ini kan. Tapak tangan ke gelabela mastoid ini ya. Ini yang tes rina itu. Nah ini contohnya kan. Yang kalian praktek kayaknya ya. Nah ini mastoid. Nah ini prinsip-prinsip getarannya tadi sebenarnya ya. Nah perambatan udara, perambatan tulang ya. Nah itu sebenarnya ada interpretasi tapi kalian kan baru pengenalan fisika. Nah abis itu, nah stetoskopnya. Oh ya praktikum tiga ya. Praktikum tiga yang. Nah kalau yang fisika kayaknya bisa lah baca teori ya. Praktikum tiga ini tentang. Yang kimia bukan ya. Pembelahan O yang bawang 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 ya. Tung. Jangan congel!! Jayhara-gara ini dorong honestly. Pembelahan O yang bawang ya enak. Engkak pas, menjau kok. Nggak apa Mba ini trus pak? Nggak banyak Terima kasih. Oh ini ya, mitosis ini ya. Nah ini Prof. Hase ini, dia kan sudah mulai ada pergerakan ya. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Dia kan mau membelah, dia itu kan jadi mulai kondensasi ya. Maksudnya membelah kromosomnya. Nah jadi dibandingkan dengan interfase tadi. Interface masih bagus, karyomembrannya. Membran intinya masih jelas ya. Beda dengan yang ini tadi, dia udah mulai putus-putus. Nah dia putus-putusnya karena dia mulai menipis. Beda yang kalau tadi itu masih tebal. Jadi masih rapi ya. Kalau garis hayal yang hitamnya ini. Beda dengan nenek yang putus-putus ini udah mulai ada ngerenggang. Nah jadi dia merenggang di luar. Di dalamnya ini mulai anyamannya iruguler. Jadi benang-benang kromatinnya itu, benang-benang kromatinnya dibentuk dari butir-butir kromatin. Nah itulah. Jadi nukleolus, anak inti mulai menghilang. Kalau disini tadi masih ada nukleolus. Jadi inti di dalam inti maksudnya. Itulah nukleolus. Nah ini nukleolusnya. Jadi walaupun sebenarnya yang merah ini inti sel semua. Tapi ada bagian struktur lagi itu. Di dalamnya itu yang lebih sebenarnya kayak agak apa. Lebih putih ya. Dalam lingkarannya. Kalau ini kan yang merah yang lebih gelap. Nah itu kan sudah kacau. Nukleolusnya itu yang menghilang. Ini sih keyword untuk profase. Jadi profase. Jangan lupa sebutnya nukleolus. Nukleolus menghilang. Anak inti. Nah kromosomnya. Hanyamannya iriguler. Dia jadi karena mau membentuk benang. Semua karyu membrannya nih. Kalau yang tadi interfase masih jelas. Dia mulai karyu membrannya menipis. Untuk kemudian hilang. Ini di profase. Kalau setelah profase kan metafase. Ini metafase dia sentriolnya udah dikutuk. Karena yang tadi. Ke profase sentriol. Baru terbentuk doang. Jelas sentriol. Nah dia jadi. Kalau belum kayak si metafase ini kan. Dia di ekuator. Baru nanti ke ekuator yang benar-benar kosong. Ditarik ke kutub. Atau kromatibnya. Masing-masing. Jadi ada bentuk V. Y. Sama J. Ini adalah jadis-jadis sentromer. Nanti lofase. Nanti sudah ada situginesis ya. Dua selanakan. Kayaknya itu sih. Praktikum. Praktikum dua ya kayaknya. Yang mitosis ini. Atau mungkin modulnya salah urutan. Yang tiga ini. Maksud nona ini kan. Yang profase. Apa? Embryo. Yang. Iya dok. Yang embryo dok. Oh yang embryo ya. Yang profase tadi sudah ya. Nah yang embryo ini. Memang kalau dari modul itu kan. Yang 18 jamnya. Tidak ada gambar ya. Nah ini memang. 18 jam ini. Langsung ke 24. Dari gambar modul kan. Jadi kalau keyword untuk yang di 18 jam ini. Baru dia blastoderm. Baru. Bentuk kayak bola. Nah dia dari bola. Terus ke polus animalis. Pengkutupan ya. Baru jadi morula ya. Nah dia. Beda dengan 24 jam. 24 jam ini dia sudah. Sebenarnya berbentuk. Bakal-bakal. Organ ya. Ada yang. Proamnion tadi. Bakal cairin ketuban. Tapi maksudnya putih telur. Kalau di ayam ya. Tidak ada ketuban ya. Ada bakal syarat nih. Ini uropor. Ini uru kan syarat. Nah somit ini. Somit ini calon vertebra. Tulang belakang. Sama ada. Masih garis primitive tadi. Garis primitive. Nah di. Modul itu dia. 18 jam masih ada juga ya. Primitive pit. Jadi kalau. Ngapalnya bedain per jam ini. Yang keyword-keyword. Khasnya. Oke. Yang. 18 jam. Khasnya tadi ada. Blastoderm tadi. Polus animalis. Nah kalau yang ini. Sudah ada 24 jam ini. Somit. Yang uropor. Hansen node. Hansen node tapi. Di modul yang di bagian 24 jam. Sudah dari 18 jam. Jadi dia nih. Kalau. Dari 18 jam tadi. Malis si hasil pembelahan sel. Nah dia. Ini udah mulai terbentuk. Udah mulai terbentuk. Bakal-bakal organ. Jadi. Ini segmentasi regio dulu. Ada regio yang untuk. Saraf. Yalah sih. Neuropor tadi di bagian depan. Anterior. Nah ada area opak. Ini yang calon vaskuler. Untuk pembuluh darah. Area opak lebih luar. Dari yang si. Pelusida tadi. Pelusida lebih dalam. Dia di area embryonal. Nah ini sejak 18 jam juga. Terus. Kalau di 36 jam. Ini. Yang tadinya. Cuma neuropor. Baru pori-pori. Ya. Di 24 jam. Nah dia ini. Udah mulai membagi. Di 36 jam. Sarafnya. Udah ada otak. Otaknya nanti dibagi jadi. Proencephalon. Untuk mata. Encephalon. Sama rombencephalon. Rombencephalon. Ini untuk telinga. Nah kalau jantung. Ini dia. Mulai ada tabung. Tabung. Perkembangan dari yang si opak tadi. Dia tebal dan kayak yok. Yoksek kuning telur. Pelusida. Baru di 48 jam. Dia mulai ada fleksi tadi. Fleksi cervical lagi. Ada torsi tubuh. Dia mulai bergerak. Badannya. 48 jam. Nah itu. Nah terus. Kalau di 72 jam. Nah dia ini. Alat geraknya yang lebih berkembang. Dia udah mulai ada sayap. Mulai ada kaki. Nah jadi. Keyword-keywordnya ya. Apa ini ya. 72 jam ini. Dia. Keywordnya ekstremitas ya. Alat gerak ya. 72 jam ini. Perkembangan alat gerak. Yalah sayap. Sama kaki tadi ya. Kalau 48 jam. Ini. Dia. Keywordnya. Flexi sama. Torsi tadi. Kalau. 36. Keywordnya di. Otak ya. Perkembangan. Hase. Di 36 jam. Oke. Kalau. 24 jam. Dia baru. Membagian antara. Bakal-bakal sarap. Sama. Maskuler. Nah. Di 96 jam. Ini dia. Keywordnya itu. Ada mielencephalon. Ada. Untuk. Kesumsum ini. Sistem sarapnya ini. Untuk pendengaran. Duk. Tus. Endolempaticus. Faktor repeat. Jelas. Tonjol. Sphere. Oke. Dia. Terus. Di modul itu. Ekstremitas ini. Ekstremitas. Atas. Bawah. Apalian. Summit keberapa. Kalau atas 18. Bawah. 29. Ya. Selama ada Alan Toys. Alan Toys ini. Sebenarnya bakal tali pusat. Nah. Kalau di manusia itu tali pusat. Nah ini. Dia gelembung ya. Di luar embryo. Dan ada tangkai. Kurang lebih tangkai sama tali ini sih. Agak mirip. Ya. Itu ya. Kalau dari gambar embryologi ya. Ada yang masih bingung gak kira-kira. Itu Ospi besok. Kita cek line dulu ya. Sudah request. Ya. Olah. Ini putus. Ya lah. Kayaknya udah lengkap lah ya. Kalau organik sih. Kalian apal. Ini aja ya. Yang tabel laporan itu secukup. Tabel. Laporan yang. Nah ini kan. Reaksi-reaksi ini. Jenis reaksi. Reagen ya. Sama yang. Aroma khas itu. Warna khasnya. Nah ini. Dari tabel itu aja sih. Kalau. Kalian bisa memang dibaca 10 kali ya. Biar apal. Karena ini short term memory ya. Aku ini. Apalagi kalian. Ini ya. Praktikumnya. Online itu. Ini kalau Ospi sebenarnya harus. Benar-benar ini. Di labnya. Ya lah. Jangan lupa istirahat cukup lah ya. Ininya. Besok. Harapan ya. Ujian. Mudah-mudahan ini lah. Jangan bergadang lah. Tinggal baca-baca. Kalau mau review. Subuh ya. Lebih efektif ya. Ya lah. Ininya. Nanti kabarin kakak be. Hasilnya kayak mana ya. Kalau di grup apa di Japri jadi. Mudah-mudahan aman lah. Ujiannya ya. Ya lah. Halo. Jelas Osoca tidak aman. Terlalu banyak ya. Bahannya. Sudah. Tidak Osoca aku. Kayak salah. Kemarin. Aku sebenarnya gak ada ngepali yang. Aku tuh sebenarnya gak galak belajar yang scan B itu kak. Yang aku nanya malam-malam waktu itu. Nah. Yang. Apa namanya. Yang torak. Yang. Tapi keluarnya. Itu kan. Aku nanya gak ngurah kan. Eh kak. Nah. Yang masuk itu tuh kan. Si lengan. Terus. Dia tuh nanya kak sama aku. Langgan tuh yang ma. Eh. Langgan tuh. Apa. Terus aku jawab. Exmeritas. Exmeritas. Aku cek itu ikan. Terus. Exmeritas superior. Aku bilang kayak itu. Kalau gak salah. Nah terus. Terus dokternya bilang. Jangan kalau gak salah. Jangan. Kemungkinan-kemungkinan. Sudah kan. Terus dia nanya lagi. Regio-regionya apa. Katanya. Terus aku bilang. Sebenarnya ada empat. Tapi. Yang saya tahu cuma tiga dok. Aku bilang. Apa aja. Aku jawab lah. Beraki. Antara beraki. Sama manus. Dia nanya kan. Bagian-bagian itu mana. Aku tuh taunya. Aku gak tahu yang manus. Jadi aku jawab. Si manus itu tuh. Di. Siku. Gak taunya manus tuh. Terus telapak tangan. Terus. Dokternya ketawa baik sih. Jadi. Cak. Ya sudahlah. Cak. Mana aku banyak. Maaf. Sudah kurang tahu. Cak. Soalnya aku gak tahu nih yang. Si. Manus beraki. Antara beraki. Itu tuh. Ya itu. Ya sudah. Di luarnya nih. Toraknya tuh tuh ya. Luar. Kemudian tuh kakak. Kakak. Sebenernya. Nah. Narangin juga. Yang. Di PPS itu. Lah kakak bikin ya. Cuman. Kayaknya. Kalau. Kemarin juga kan. Uji nona apa. Pas yang kita tutorial. Dua atau tiga ya. Kayaknya. Kalau ekstremitas tuh. Ada blok. Nihon muskulaskeletal. Kalian tuh kan. Ya jadi kakak. Ini juga ada. Agak terkejut juga. Keluar ini ya. Yang. Ya itu di Somota sih kak. Kalian berarti. Aku. Aku. Itu kalau. Iya. Torak tahun lalu. Torak. Atau dua tahun yang lalu. Pernah keluar juga. Dia tuh. Tentang ininya. Yang manus sih. Dia tuh kak. Caknya lantak. Tidak. Caknya lantak. Kami ini ketahuan. Ada bahan cutting sih. Jadi. Oh diubahnya. Jadi di ganti. Ini. Yang manus. Apa ini tadi kan. Nah. Falmaris. Falmaris atau manus. Antibrahi anterior kan. Nah ini. Kalau siku. Lipatan siku. Kubiti. Ini memang tempat. Ini kan. Nyuntik ini. Fungsi penal. Berahi anterior. Di atasnya sebenarnya. Ekstremitas ada deltoid. Nah ini paku tadi kan. Silah. Apalah. Yang kita namanya. Prost belajar kan. Ini. Ini memang harus. Ini ngapain. MCQ belum pengumuman MCQ ya. Nah ini. Berahim. Ya. Pandu saya. Belum. Ya tiga ini sih. Berahim. Siku tuh masuk ke. Pertemuan antibrahi. Sama antibrahi kan. Atas ini. Oh. Ini memang. Superius ya. Tapi dia tuh kan. Osoka tuh. Banyak kan. Komponennya bukan cuma satu pertanyaan itu kan. Istilahnya. Misalnya ada 20. Komponen kan. Yang ininya. Apalagi yang. Menjemah kemarin. Lapisan istologinya. Bukan. Yang. Apa ya. Ini gak nyeluka sih. Padahal aku tuh. Padahal aku tuh kemarin tuh. Ya lah. Lah ngapali ya. Si fullness. Fullness itu. Terus. Ditanya. Aku tuh ngeblank. Bukan ngeblank sih. Aku tuh lah. Lah punya ini. Lah punya tulisan. Luka lecet tuh. Apa luka ini tuh apa ya. Terus. Pas ditanya. Putri tadi kan nulis. Bahwa itu ada luka lecetnya sama luka sayatan. Nama. Nama itunya apa. Kata dokternya. Terus aku bilang. Fullness. Fullness. Maaf dokter. Saya lupa. Kalau sesuai itu. Soalnya aku tuh. Lah bener-bener ngeblank di. Di awal. Sampai dokternya tuh. Aku kan lah nangis kak Eze. Dokternya bilang. Dia ketawa awalnya. Terus dia bilang. Ya udah gak apa-apa. Kita lanjut ya. Katanya. Ah gomprok kan. Kesel gak saya. Nah ini nya. Latihan kalau. Kalau di koas lah terbiasa lah. Tiga. Kalau koas kayak itulah. Malah lebih. Ini lagi kan. Lebih parah lagi. Yalah. Endanya ya. Yang. Yang apa tuh. Ya kalau. Kalau. Ininya kan. Buji mental juga. Memang. Kita tuh lah nulis kan. Lupo. Inilah. Memang. Padahal. Nah. Kita belajar lagi. Lupo kan. Apalagi gak belajar sama sekali kan. Tapi yuk. Iya. Padahal. Aku tuh skenario A. Aku tuh. Memahaminya. Lo kesel kan. Aku tuh. Tapi yuk. Skenario itu lah ya. Dapetnya. Oh sokat lah ya. Bidah kak. Dia tuh dapet tiga skenario. Nah. Tapi ngacak. Aku sama Nona. Kebetulan dapet skenario B. Kalau si Regina. Dapet skenario A. Oh iya iya. Satu orang. Satu skenario. Hasil koncangan Tigo. Tigo skenario tadi ya. Lopo sih. Yang cairan kemarin ada. Ini keluar juga cairan. Tapi ditanya tuh tentang keringat eh. Kalian. Ini juga memang. Iya. Unpredictable. Siapa kemana? Inka apa? Olak apa kemana? Jatuh. Dapet cairannya. Olak. Olak. Kamu cak kami deh. Olak. Silengan doya. Inka berarti. Yo. Regio ini gak ya. Yalah. Kalau ini nya ya. Kalau. Kalau Regio. Yang USP ini. Kemungkinan keluar yang ini kan. Yang tentang kodoknya tuh ya. Bisa lah. Kalau ini nya ya. Kalian ini ada presentasenya gak? Misalnya USP 30%. OSOKA 30%. MCK 30%. Penilaian. OSOKA 20%. OSOKA 20%. MCK 30%. Oh MCK yang lebih besar ya. MCK belum pengumuman tapi ya. Iya. Kalau yang kayak tugas. Tugas apa? Tutorial apa. Ini kan masuk penilaian juga Pak. Artinya yang sisanya ya. Sisanya itu sudah. 30%. 30%. 5% biasanya. Kalian absen juga kan. Dinilai kan. OSOKA. Ya MCK 30%. OSOKA sama USP 40%. 70% kan. 30%nya berarti lain-lain kan. Yang tugas. Seperti ini kan. Kalau gak salah 15%. Tutor. Oh 15% itu tutor ya. Yang laporan apa-apa kan. Ya lah. Ya ininya. Ulang-ulangin lagi ya. Ada yang masih bingung gak kira-kira? Apa yang ragu? Bisa lah ya OSP ya. Mudah-mudahan. Jangan selalu lah ya. Ya lah. Kalau ininya. Mudah-mudahan besok lancar ya. Jangan lupa minta. Restu lah. Uang tua. Mudah-mudahan. Ya kalau sempat. Solat tajud. Salat duha ya. Jangan. Inilah. Terulang lagi lah. Kayak di OSOKA kemarin. Sudah nyatet. Sudah ini kan. Tapi ada yang lupa. Ya lah. Atau. Ininya. Selesai dulu ya. Kalau gak ada yang kurang. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan berkalah. Sudah topik maritaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.